Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya teman-teman Apa kabarnya Semoga kita dalam kondisi sehat Tetap semangat ya Untuk belajar di pagi hari ini Oke jadi untuk kelas kali ini Akan saya berikan pak Kalau untuk yang tambahan Jadi kelas tambahan buat teman-teman semuanya Jadi kita kena ngebahas itu Untuk yang pertemuan ke 6 Meeting 6 Nah ini Meeting 6 ini tetap saya menggunakan Untuk media-nya media youtube Baru nanti kemudian di apa namanya Di pertemuan ke 7 Itu untuk yang review Saya baru akan menggunakan Medianya itu adalah media zoom meeting Jadi supaya kita bisa interaktif Jadi untuk kalau ada yang mau ditanyakan Monggo silahkan Kalian bisa menanyakan langsung Jadi saya akan memberikan beberapa contoh-contoh Contoh-contoh soal untuk yang UPS Dan juga saya coba sekarang Nge-review bahan-bahan yang Bahan-bahan pertemuan Dari pertemuan 1 Sampai pertemuan ke 6 Ini gitu ya Oke Itu Kita langsung aja kali ya Teman-teman yang Saya coba share screen Ayo we go Sebentar Oke Kelantan di lihat teman-teman semua ini ya Untuk yang ini ya Sebentar Oke Oke meeting 6 Kita akan bicara itu Ada beberapa poinnya Jadi Untuk pertempasinya Kita akan membahas Mengenai apa Reading passage Kemudian juga Vocabulary focus Dan juga ada beberapa Apa namanya Ada juga beberapa hal-hal yang lain gitu ya Oke kita mulai aja Meeting 6 Oke no problem We are gonna talk about Complaints Household calls Request Excuse And apologize Kita mulai aja Neighbor versus neighbor Read the situations In the list below What would you do In each situation The woman in the apartment Plays her piano After midnight The family across the street Never cleans up the yard The garbage Blows into your yard The guys next door Always Always park his car In front of your driveway Oke kita mulai pertama Jadi Wanita yang di apartemen itu Bermain piano itu Setelah jam Apa Tengah malam gitu loh Ya bisa dibayangkan Apa yang terjadi gitu kan Apalagi di apartemen gitu ya Main piano itu Tengah malam ya Pasti ya mungkin Bisa jadi ya Satu lantai itu Bisa kedengaran semua gitu loh Oke The family across the street Jadi keluarga yang Di seberang jalan itu Gak pernah Membersihkan Taman mereka Yard itu taman gitu ya So The garbage Jadi sampahnya itu Terbang ke Mana terbang ke Halaman kita gitu loh So The guys Next door Jadi orang-orang yang Disamping rumah kita itu Always park his car Selalu memakirkan Kendaranya itu Di jalan Apa Di jalan Di jalan Di jalan yang Tepat kita keluar Masuk gitu loh Oke Next Jadi itu ya Jadi kita Kita kan ngebahas itu ya Reading passage-nya Baru nanti kemudian kita bahas Vocabulary focus Setelah itu baru kita bahas Jika ada beberapa hal yang lain Termasuk juga Modals ya Oke Kita balik lagi Oke Oke Here we go So Have things like this Ever happened to you If so You may ask yourself Who are these people Why are they doing These things to me These days Many people Don't know Their neighbors Sometimes We share a friendly wave Or say hello But a lot of people Don't even know Their neighbors Names So When you don't When you don't Know someone It's easy to build up Frustration And resentment You think Maybe they like to Annoy me Or maybe they do it Too deliberately Believe it or not Your neighbors Probably don't mean To irritate you Often They don't even Know That They are getting On your nerves Oke Jadi Apakah Hal sport itu Pernah terjadi Pada diri kita Kalau pernah Mungkin kita Bisa bertanya Pada diri kita sendiri Siapa sih Orang-orang ini Kenapa mereka Melakukan Hal-hal ini Pada kita These days Jadi hari Saat ini Banyak orang Yang tidak Mengetahui Siapa Tetangga mereka Kadang-kadang Kadang-kadang Kita hanya Sekedar Say hello Melambaikan Tangan Tetapi Banyak Dari kita Yang tidak Tahu Siapa Nama Tetangga Kita Sebenarnya So When you Don't know Pada saat Kita tidak Tahu Siapa Siapa Orang Tersebut Kadang-kadang Gampang Gampang Ada rasa Timbul Rasa frustasi Dan juga Rasa Terganggu Dari kita So So You Think Mungkin Kita Berpikir Maybe Mungkin Mereka Suka Untuk Mengganggu Kita Or Maybe Atau Mungkin Mereka Melakukannya Itu Sengaja Tapi Percaya Tidak Percaya Tetangga Kita Mungkin Saja Tidak Ada Maksud Untuk Mengganggu Kita Lebih Seringnya Mereka Tidak Tahu Bahwa Mereka Menyusahkan Kita They Are Getting All Your Nerves So Before You Take Extreme Measures To Fix The Problem You Should Discuss It With Them First When You Approach Your Neighbors You Should Talk To Them In A Friendly Manner Compliment Their Children Or Do Something Else To Make Them Feel Good Then Explain The Situation And If You Can Think Of A Simple Solution Suggest It If Talking Doesn't Work Ask Another Person For Help This Person Can Listen To Both Sides Of Your Story And Help You Resolve The Situation And Finally Sometimes It's A Good Idea To Avoid The Problem Depending On The Issue It Might Best Just To Stay Out Of Your Neighbors Way Jadi Sebelum Kita Melakukan Apa Hal Sifat Apa Sebelum Kita Melakukan Penilai Penilai Ekstrim Untuk Bisa Memperbaiki Situasi Sebaiknya Kita Diskusi Dengan Mereka Terima Terima Kita Men Coba Mendekati Tetan Kita Sebaiknya Kita Berbicara Dengan Dengan Cara Yang Bersahabat Kita Bisa Komplimen Memberikan Pujian Pada Anak Mereka Atau Mungkin Melakukan Hal-hal Yang Membuat Mereka Merasa Happy Merasa Gembira Kita Bisa Menjelaskan Situasi Situasi Terjadi Mungkin Kalau Misalkan Kita Bisa Memberikan Solusi Yang Gampang Solusi Yang Simple Kita Kasih Solusi Aja Kita Tentang Solusinya Bagaimana Kalau Kita Bicara Dengan Mereka Tapi Tidak Ada Hasilnya Kita Bisa Minta Bantuan Dari Orang Lain Jadi Orang Ini Bisa Bisa Mendengarkan Dari Kedua Belah Pihak Bisa Mendengarkan Cerita Dari Kedua Pihak Dan Juga Bisa Menjadi Penangah Menolong Kita Dan Tetangga Untuk Mencoba Mencari Solusinya Dan Akhirnya Itu Menjadi Hal Yang Baik Jadi Kadang Jadi Kadang Kadang Itu Hal Yang Baik Untuk Coba Kita Menghindari Masalah Tergantung Dari Isinya Dari Masalah Yang Dihadapi Sedikit Kita Tidak Perlu Mencari Masalah Dengan Tetangga Kita Sendiri Okay Next Glossary Vocabulary Vocabulary Resentment It's a noun Anger That Grows Over The Time Deliberately On Purpose Irritate To To Make Somebody Angry Nerves It's a noun A condition In which One Is Very Nervous And Worry Major Is a verb A step Ticket In order To Achieve Something Oke Kalian bisa Baca sendiri Kalian bisa Kerjakan Ini Sendiri So We Match It's Word With It's Meaning Gitu Kan Ya Oke Kemudian Juga Bisa Bikin Checklist So Why Don't Many People Know Their Neighbors Why Do We Become Angry At Neighbors What Are Some Extreme Measures You Can Take To Solve The Problem How Should You How Should You Do To Approach A Neighbors About A Problem What Can You Do When This When The Discussion Doesn't Work Oke Kita Di sini Vocabulary Fokus Vocabulary Fokus Itu Bicara Mengenai Two Part Verbs Will Responding To Request Gitu Ya Oke So Kita Lihat Dengan Ada Beberapa Contoh Disini Misalnya With Nouns Jadi Dengan Kata Bandanya Kemudian Juga With Pronouns Kata Ganti Untuk Kata Banda Misalnya With Nouns Turn Down TV Kemudian With Pronouns Turn It Down Gitu Kan Kemudian Juga Pick up Your Things Pick up Your Things Kemudian Pick them Up Pick your Things Up Gitu Kan Ya Kemudian Juga Request And Responses Please Turn Down The Music Oke I Will Turn It Down Pick up Your Closes Please Alright I Will Pick Them Up Request With Models And Would You Mind Can You Turn The Stereo Off Can You Turn The Stereo Off Would You Mind Turning The Stereo Down Could You Close The Door Please Would You Mind Closing The Door Please Yeah Oke Next Would You Please Take Your Garbage Out Would You Mind Not Putting Your Garbage Here Okay Modal Plus A Simple Form Of Verb Can You Turn The Stereo Down Would You Mind Would You Mind Turning The Stereo Down Would You Mind Turning The Stereo Down Would You Mind Closing The Door Please Ini Jaren Kemudian Jaren Jaren Would You Mind Not Putting Your Garbage Here Oke Sekarang kita Lihat Untuk Kelatihannya Oke Coba kita Lihat dulu Aja Untuk Kalimat Nomor Satu Don't Smoke In The Forest Nah Kita Sini Melihat Complete The Request With This Word Sudah Beberapa Kata-katanya Disini Jadi Kata-katanya Cukup Untuk 10 Kalimat Di bawah Ini Untuk Yang Pass Away Do Without Look Forward To Call Off Made Up Carry It Away Break Out Run Out Put Up With Keep Up Oke Number One Don't Smoke In The Forest Fires Blah Blah Easily At This Time Of The Year Number Two I Blah Blah See My Friends Again Number Three I'm Afraid We Have Blah Blah Of Apple Juice Will An Orange Juice Do Sampai Nomor 10 She Was Very Sad Because Her Father Blah Blah Last Way Oke Coba Dipikirin Kira-kira Jawaban Apa Nanti Saya kasih Contohnya Saya kasih Jawabannya Gimana Kira-kira Teman-teman Ini latihan Oke Ini saya kasih Ini saya share Screen Here we go Sebentar Sebentar Oke Ini saya share Screen Oke Ini ada Beberapa Hal Yang saya Coba Tambahkan Di sini Oke Number One Don't Smoke In The Forest Fire Breaks Out Easily At This Time Of The Year Number Two I'm Looking Forward To Seeing My Friends Again I'm Afraid We Have Run Out Of Apple Juice Will An Orange Juice Do Your Website Has Helped Me A lot To Keep Up The Good World A Friend Of Mine Has Called Has Called Of Her Wedding Her Sorry His Mother Can't Put Up His Terrible Behavior Anymore As An Excuse For Being Late She Made Up A Whole Story I Got Carried Away By His Enthusiasm I Just Cannot Do Without My Mobile I Always Keep It With Me She Was Very Sad Because Her Father Pass Away Last Week Number One Don't Smoke In The Forest Fire Breaks Out Easily At This Time Of Year Jadi Apa Artinya Jangan Merokok Di Hutan Karena Fire Breaks Out Jadi Api Dengan Mudah Menyebar Pada Saat Ini Number Two I'm Looking Forward To Again Saya Saya Berharap Saya Bisa Bertemu Lagi Teman-teman Saya Gitu Kan I'm Afraid Saya Takut Bahwa Kita Kehabisan Juice Apple Apakah Orange Juice Itu Cocok Apakah Mau Mencoba Orange Juice Serta Number Four Your Website Has Helped Me A lot To Keep Up The Good Work Website Sudah Sangat Membantu Saya Untuk Melakukan Pekerjaan Yang Baik A Friend Of Mine Has Called Off Her Wedding Teman Saya Sudah Membatalkan Pernikahan His Mother Cannot Put Up His Terrible Behavior Anymore Sudah Tidak Dapat Menahan Perilaku Buruk Dari Perilaku Buruk As An Excuse For Being Lay Sebagai Alasan Sebagai Alasan Untuk Kedatangan Kelak Itu Jadi Dia Mengarang Cerita She Made A Whole Story Dia Mengarang Cerita I Got Carried Away By His Enthusiasm Saya Terbawa Dengan Antusiasmen Dia I Just Can't Do Without My Mobile Saya Tidak Dapat Bertahan Tanpa Adanya Handphone Saya Selalu Membawanya Dia Sangat Sedih Karena Ayahnya Itu Meninggal Minggu 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 Yang Lalu Sekarang Kita Balik Lagi Kepada Slider Lagi Tadi Dari Sini Kalau Sudah Tanyakan Silahkan Bisa Di Jafri Saya Atau Di Group Teman Teman Kita Balik Lagi Laptop Lagi Lagi Terima Ini Sudah Kita Lagi Di Sini Complete The Versus According To Their Meaning In Brackets Remove Your Shoes somebody has to take care of the baby tapi kalimat remove-nya itu diganti dengan kata-kata yang ada di dalam kotak warna biru ini demikian juga dengan take care of the baby kata take care of-nya itu kita cari padanan katanya yang cocok dari kotak yang warna biru ini demikian juga ada ke nomor tiga she wants to discover the truth kata discover itu kita cari apa namanya yang cocok itu yang mana dari kotak warna biru ini where can I see if it fits be quick kata-kata be quick itu kira-kira yang cocok apa why don't you take a seat sampai kepada nomor tunya the fireman extinguish the fire oke sekarang kita lihat kira-kira seperti apa sih jawabannya oke ini saya kasih contohnya ini seperti ini kan kita lihat ini udah oke take off your shoes sama aja dengan kalimat kalau kita mengatakan remove your shoes gitu kan ya somebody has to look after the baby sama aja kita mengatakan somebody has to take care of the baby harus ada orang yang merawat bayinya gitu kan she wants to find out the truth she wants to find out she wants to discover the truth where can I try on the sweater hurry up it'll be quick why don't you sit down why don't you take a seat I will get on the train now I will enter the train now enter termasuk look up the word in the dictionary jadi consult a dictionary kalau kita consult termasuk kita coba cari di campus I want to fill in the form I want to complete the form the fireman put out the fire the fireman put out the fire jadi sama aja kalau kita mengatakan the fireman extinguish the fire oke oke sekarang kita coba cari untuk di di slide nya kita lanjut ke pada slide lagi oke ini ya I don't know where my book is I must look bla 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 kita coba cari cari frase nya yang cocok complete the phrase of verbs according to their meanings in brackets jadi misalnya nomor satu kan I don't know where my book is I must look for it feel bla 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 the form please dan juga nomor tiga the music is too loud could you bla 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 the volume please nomor four quick get bla 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 the bus or you will have to walk sekarang kita lihat untuk coba ini ya teman-teman oke ini tadi udah oke number one I don't know where my book is I must look for it saya harus mencarinya gitu kan fill in the form please tolong isi formulirnya number three the music is too loud could you could you turn down the volume please quick get into the bus or you will have to walk home ayo masuk ayo ayo cepat masuk ke masuk ke bis ayo cepat naik naik ke bis gitu kan atau kamu harus pulang jalan kaki turn off the lights when you go to bed matikan lampunya pada saat kita tidur do you mind if I switch on the TV I would like to watch the news apakah kamu keberatan kalau saya menyalakan TV nya saya ingin menonton berita gitu kan the dinner was good I have to throw it up jadi dinarnya itu kacau gitu makan malamnya itu kacau saya harus memuntahkannya kembali gitu kan when you enter the house take off your shoes and put on your sleepers pada saat kamu masuk ke rumah copot sepatunya dan pakai sleeper kayak sendal tipis kayak sendal hotel if you don't know this word you can look up in a dictionary kalau kamu gak tau arti kata ini kamu bisa mencarinya itu di kamus gitu kan gitu ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman dari beberapa latihan tadi yang saya sudah jelaskan kalau ada yang menanyakan silahkan bisa di japri ke saya atau di grup monggo oke sekarang kita lihat untuk keselanjutnya oke selanjutnya sudah dalam beberapa latihan latihan jadi kalau untuk apa UTS itu jadi contoh-contoh soal seperti ini jadi kalau mungkin kalian sudah ada beberapa kali kan menggunakan UTS contoh-contoh soal seperti ini jadi dia multiple choice atau PG pilihan ganda nanti akan kita bahas minggu depan di hari hari Senin hari Senin malam oke itu dari saya oke ada beberapa hal mungkin yang perlu diperhatikan pada saat kanal UTS kanal UTS ini kan pilihan ganda dengan itu online jadi yang pertama adalah tolong diperhatikan kalau misalkan ada jawaban yang menurut kalian benar tapi sayangnya kok bisa lain gitu loh nah itu jawaban nanti tolong kalian perhatikan ada enggak seperti itu nanti kalau memang ada ya tolong kalian coba catet aja jawabannya jawabannya yang tadi yang menurut kalian itu jawaban kalian benar tapi bisa lain gitu nanti bisa nanti tolong diinformasikan ke saya nanti biar saya coba diskusikan dengan 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 pihak kampus gitu ya oke itu saja dari saya itu ya teman-teman ya oke terima kasih banyak ya tetap semangat ya bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa selamat menganaikan ibadah puasa ya ya itu saja dari saya terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati